Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Pada view videonya untuk 30 hari terakhir mendapatkan 128 juta sekian untuk view videonya dan mengalami peningkatan sebesar 11,9%. Ini peningkatan yang sangat baik sekali ya guys. Dan untuk estimasi pendapatan per bulannya, Atta Halintar bisa mendapatkan 32.200 sampai 515.100 USD. Dan estimasi pendapatan per tahunnya bisa mendapatkan 386.400 sampai 6.200.000 USD. Bagaimana pendapatan per tahunnya bisa mendapatkan 3.200.000 USD. Bagaimana pendapatan harian untuk channel youtube Atta Halilintar? Pada bulan Mei, pada bulan Juni, tanggal 29, tidak mendapatkan subscriber. Dan pada hari berikutnya mendapatkan 100, 100, 100 subscriber, 100 subscriber. Dan untuk view videonya bisa mendapatkan 3 juta, 5 juta view, 4 juta. Dan estimasi per harinya pada tanggal 29 Juni 2020. Atta Halilintar mendapatkan 756.000 sampai 12.100 USD. Kemudian pada hari berikutnya mendapatkan 1.300, 1.200, 1.300, 1.300, dan sekian. Kemudian di bagian bawah ada youtube analitik history untuk Atta Halilintar. Pada bulan Mei 2020, Atta Halilintar mendapatkan view videonya sebanyak 132.942.529 untuk view videonya. Dan mendapatkan subscriber per bulannya pada bulan April, 600.000 subscriber. Bulan Mei, 900.000 subscriber. Dan pada bulan Juni mendapatkan 900.000 subscriber. Pada bulan Mei dan bulan Juni stabil di 900.000 subscriber ya teman-teman. Nah bagaimana bila pendapatannya dikonversikan ke bentuk rupiah. Estimasi pendapatan per bulannya 32.200 USD. 32.200 USD. Atta Halilintar, estimasi pendapatan per bulannya bisa mendapatkan 462.000.000 ya guys. Wow, ini baru per bulan ya guys. Bagaimana estimasi pendapatan per tahunnya? 386.400 USD. 386.400 USD. Untuk pertahunnya, Atta Halilintar bisa mendapatkan 5 miliar per tahun ya guys. Wow, ini nominal yang sangat banyak sekali. Bagaimana estimasi pendapatan perharinya? Misalnya pada bulan... Pada bulan Juli... Tanggal 11 1.100 USD 1.100 USD 1.100 USD Perharinya Atta Halilintar bisa mendapatkan 15 juta rupiah ya guys. Wow, ini baru perharinya ya guys. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax